Terima kasih. 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 Coba kita adu, Yan. Ayo. Siapa takut? Kamu bawa gansing, kan? Bawa. Eh, kamu ngapain sih, Chan? Mau main gansing atau sirkus? Tenang, Yan. Tenang, Yan. Kali ini aku pasti menang kalau pakai gaya seperti tadi. Ada, ada-ada aja kamu tuh. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Ayo, gansingku. Putar terus yang kencang. Senggol aja itu. Senggol aja itu, gansing wayan. Wah, wah. Eh, set, 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 set. Jangan tau, jangan tau. Aduh, kamu kejar aja tuh. Gangsing catra. Bikin dan tumbang ya. Ayo, ayo. Yah, kok tumbang sih? Apa aku bilang tadi? Ah, nggak seru nih. Masa gangsing baru ku cepat tumbang? Nggak keren tuh namanya. Tadi kayaknya aku kurang pas deh lemparnya. Ulang lagi, Chan. Penasaran aku? Kalau aku menang, belikan aku es krim ya. Yaelah, es krim malah yang dipikirin. Yoi dong. Aku yang hitung ya. Satu, dua. Yah, udah bel masuk lagi. Yah, ntar kita terusin lagi ya. Oke, masuk kelas yuk. Anak-anak, kali ini ibu akan mengajarkan kalian tentang hitung-hitungan menabung. Ada yang tahu apa arti itu menabung? Saya, Bu Guru. Menabung itu menaruh uang di celengan. Ah, betul itu, Nisa. Ada lagi yang tahu artinya menabung? Begoro. Menabung itu menyisakan uang jajan kita kan, Bu? Ya, tepat sekali, Wayan. Jadi, menabung itu artinya menyimpan atau menaruh uang di suatu tempat untuk sekian lama. Uangnya dari mana, Bu? Ya, uangnya bisa jadi dari uang jajan kalian sehari-hari. Gak jajan dong, Bu. Tidak semuanya. Tapi, sebaiknya tidak harus jajan setiap hari, kan? Toh, ada makanan dan minuman dari rumah. Itu sudah. Bu Guru, menabung itu harus ya? Iya, belajar menabung sejak usia kalian itu bagus. Karena hasil menabung dapat dipakai untuk keperluan mendadak atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Nabungnya di mana, Bu? Bisa di celengan. Celenganya bisa kalian beli di toko buku. Bisa kalian buat sendiri dari bekas toples. Oh. Sekarang coba kita hitung ya. Hasil tabungan kita, misal, uang jajan kita satu hari itu 3.000 rupiah. Lalu kita sisihkan 1.000 setiap harinya. Berapa uang yang kita peroleh selama satu minggu? 7.000, Bu Guru. Iya, betul. Nah, kalau kita menabung selama satu bulan, selama 30 hari, berapa uang tabungan kita? 20.000, benarkah? Salah. Yang benar 30.000. Eh, iya kah? Nah, coba Chandra. Kamu tulis hitungannya ke depan. Chandra, coba kamu hitung. Kalau tabungan kalian simpan selama tiga bulan, jadi berapa jumlahnya? Terima kasih ya, Chandra. Nah, anak-anak, kalian lihat kan? Bagaimana kalau kita rajin menabung? Iya, Bu Guru. Kalian mau punya tabungan? Mau, Bu. Ah, pandai sekali. Jadi, mulai sekarang, kita sama-sama rajin menabung ya. Bulan depan, ibu akan tanya hasil tabungan kalian selama satu bulan. Oke? Harus seribu setiap hari, kah? Tidak harus, sayang. Boleh 500 rupiah, seribu rupiah, atau bahkan lebih dari itu. Yang penting, kalian ingat dan masukkan uang ke dalam tabungan. Oke? Iya, Bu Guru. Teman-teman, kalian rencananya mau nabung berapa? Marta mau coba 500 rupiah dulu saja. Kalau 500 rupiah, nanti jadi nggak banyak, Tak. Oh, iya ya. Jadi berapakah? Ya, tidak apa-apa, Atu. 500 rupiah juga. Yang penting kan rutin setiap hari. Iya juga sih. Chan, kalau kamu gimana? Bingung ya? Pasti karena uang jagan kamu tiap hari selalu habiskan. Tau aja kamu, Yan. Nah, gini aja. Kita lomba siapa yang paling rajin nabung. Bulan depan, kita hitung celengan kita masing-masing. Gimana? Boleh juga. Lalu yang menang, dapat apakah? Yang menang, ditraktir es krim sama teman-teman, deh. Es krim? Wah, asik. Tapi harus rajin nabung dulu, Chan. Ya, sekarang aja deh. Wow, maunya tuh. Hahaha. Terima kasih. Sedanglah suka dan buka, Hadapi dengan bersama, Tidak ada kelur besar, Buanglah guna. Wah, itu gara-gara minjuk. Eh, bawa minjuk. Kami ada, Karena beda. Beda warna, Satu rasa. Kami ada, Karena beda. Beda warna, Satu rasa. Warna-warni. Indonesia. Ada dalam, Tidak banget dah. Di situ tuh ada arus airnya. Jadi, Waktu kita berenang, Harus lebih kuat tenaganya. Oh, jadi Mbak Bete jago berenang gitu? Wah, pastinya, Neng Nisa. Wah, boleh juga tuh. Kapan-kapan, Kita berenang di sungai. Ajarin, Neng Nisa. Ajarin, Neng Nisa. Tenang, bisa diatur. Asik. Terus, Waktu kecil, Mbak Bete main apa lagi? Wah, banyak banget, Neng. Nih, salah satunya, Neng. Mbak Bete suka ke hutan. Ke hutan? Lah, iyalah ke hutan. Dulu kan masih banyak hutan. Nggak takut, B. Kenapa takut? Anak laki mah harus berani, Jan. Kan Mbak Bete juga belajar silat dari kecil. Wah, coba B. Kayak gimana silatnya? Nih, Mbak Bete peragain. Wah, hebat woy Mbak B. Keren, B. Wayan mau dong diajarin gerakan silatnya. Ah, yang bener, Neng. Iya, B. Ya, boleh aja. Tapi latihannya harus disiplin, ya. Siap, B. Kapan kita mulai, B? Ya, nanti deh Mbak Bete kasih tahu kapan bisanya. Nisa mau juga, B. Ikut belajar silat. Bener, ya, B. Insya Allah. Ya udah. Kita pamit, ya, B. Oke, deh. Tunggu kabar dari Mbak B, ya. Siap, B. Hopi pahalaihung kambreng. Ya, kok aku yang jaga duluan sih? Hahaha, ya udah. Terima aja sih, Chan. Ntar juga gantian. Ayo, kamu tutup mata. Satu, dua, tiga. Udah belum? Belum, Atuh, Chan. Baru juga hitungan ketiga. Buruan dong. Empat, lima, enam. Udah, kan? Hei, kau hitung belum sampai sepuluh. Sudah banyak tanya-tanya terus. Hitung lagi sudah. Ih, lama banget sih. Uh, sembilan. Sepuluh. Udah ya. Ah, pokoknya aku langsung cari, nih. Hmm, pada sembunyi di mana ya mereka? Heron. Kok di semak-semak ini Nggak ada satupun yang sembunyi? Hehehe. Hehehe. Aduh. Cari kesanak kemari. Kok nggak ada ya? Kan aku capek dan haus jadinya. Oh. Ah, mending aku beli minum aja dulu. Nanti cari mereka lagi. Eh, kemana ini Chandra? Tau, nih. Jaga pos. Kok malah dia sendiri yang sembunyi? So, jadi bagaimana ini? Kita tunggu Chandra, kah? Iya, tunggu aja. Eh, itu dia. Chandra. Yaelah, Chan-Chan. Dari mana aja sih kamu? Ya, habis. Kalian sembunyinya jauh banget sih. Aku cari nggak ketemu. Yah, cari teruslah sampai dapat. Lagian, kita nggak jauh kok sembunyinya. Uh, ah, nggak mungkin. Aku tuh sembunyi di balik gazebo, tau. Hehehe. Gampang banget padahal ya. Lalu tadi Chandra pergi ke mana? Aku capek cari kalian. Jadi haus. Terus aku ke warung KD, WIDE. Beli es sirup ini. Dasar Chandra. Dasar Chandra. Kamu teh jajan melulu. Udah mulai nabung belum? Iya. Nabung? Mana bisa? Aku kan harus jajan. Harus jajan? Nggak kebalik tuh. Harus nabung kali, Chan. Maksudku, aku sukanya jajan. Jadi susah deh buat nabung. Jangan boros, Atu Chan. Iya sih. Eh, Chandra. Kok ingatkah? Siapa yang tabungannya paling banyak, dapat hadiah es krim. Oh, iya ya. Dan harus ada keinginan juga. Hasil tabungan itu nanti buat apa? Pasti kamu jadi semangat deh. Emang Nisa nabung buat apa? Kalau Nisa mah pengen beliin teh Dewi Kerudung baru yang warna pink. Kalau Marta sudah pikir. Nanti mau belikan Mama hiasan rambut. Mama pasti senang. Kalau kamu, Yan? Aku sebenarnya sih pengen beli mainan baru. Tapi pengen kasih Bunda tanaman juga. Bundaku kan senang banget punya banyak tanaman. Kalau gitu, tabungan yang pertama ini kamu kasih ke Bunda aja dulu, Yan. Habis itu nabung lagi. Buat beli mainan baru. Oh, iya ya. Nah, Chandra. Kau tidak inginkah belikan hadiah untuk Mama? Iya ya. Tapi harus nabung dulu ya. Ya, iya lah. Kalau gitu, mulai besok aku belajar nabung deh. Nah, gitu Atuh. Aku mau belikan Mama cetakan kue yang bentuknya lucu. Biar Mama semangat dan sering bikin kue. Itu sih namanya modus. Kasih hadiah biar dibikinin kue terus. Hahaha. 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 Terima kasih 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 Terima kasih